Raffiq Yanuar, pemancing asal desa Tanggung kecamatan Campur Darat Tulung Agung yang dilaporkan hilang di Pantai Coro, kecamatan Besuki Tulung Agung, kamis pekan lalu akhirnya ditemukan. Korban ditemukan oleh nelayan di sekitar Pantai Coro selasa siang dalam kondisi sudah tak bernyawa atau tewas dan jasadnya mulai rusak. Jasad korban selanjutnya dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Pelabuhan Pantai Popoh Tulung Agung. Imam Nahrowi Komandan Tim SAR mengatakan dari jiri-jiri fisik dan pakaian, jasad itu dibastikan adalah raffiq, pemancing yang terjatuh dari tebing Pantai Coro Tulung Agung. Tadi hari ke-6 kita mendapatkan informasi dari nelayan, itu sekitar jam setengah sembilan. Itu informasi bahwasannya korban mengapung tidak jauh dengan lokasi, itu berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dari tempat lokasi. Langsung kami packing, langsung kita berangkat menuju lokasi tersebut, Alhamdulillah korban bisa dievakuasi, namun kondisi sudah meninggal dunia. Untuk proses evakuasi Alhamdulillah lancar, untuk gelombang agak redah daripada kemarin. Jadi tetap gelombang tinggi tapi tidak terlalu tinggi dibanding depan kemarin. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak untuk proses identifikasi lebih lanjut. Seperti diberitakan sebelumnya, raffiq dilaporkan terjatuh dari tebing Banyumulik Pantai Coro 27 April 2023 lalu saat mencari ikan dengan pemanas senapan angin. Saat itu jasad korban langsung hilang tersapu ombak. Agus Bondan, JTV